Intro Ya, yang selanjutnya adalah middle theory Ini middle theory itu teori yang sangat terkenal Biasa digunakan untuk menganalisis sebuah disertasi Adalah teori sistem hukum Teori ini Loren Friedman Sangat terkenal dengan menyebut teori sistem hukum Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan hukum itu Bisa dilihat menurut Loren Friedman itu Dari sisi subtansi hukum Atau isi hukumnya Dari kedua adalah struktur hukumnya Atau kelembagaan hukum Yang meliputi kelembagaannya SDM-nya dan anggaranya Kemudian yang terakhir adalah kultur hukum Budaya para penegak hukum Budaya masyarakatnya Itu menjadi bagian penting di dalam penegakan hukum Maka kalau kita melihat teorinya Loren Friedman itu Kalau kita ingin melihat Kelemahan-kelemahan sebagai syarat utama Membuka pintu adanya Gakasan baru disertasi adalah dengan teori sistem Kelemahan undang-undang itu bisa kelemahan di undang-undangnya Isi undang-undangnya Bisa juga di kelembagaannya Kelembagaan itu termasuk perilaku SDM Para penegak hukum Juga anggaran Yang terakhir adalah budaya masyarakat Yang dikenai hukum Ataupun budaya para penegak hukum Yang melakukan penegakan hukum Ketika terjadi masyarakat yang melakukan kesalahan Masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggarannya Yang antara subtansi, struktur, dan budaya ini Bisa tiga-tiganya Dijadikan dasar untuk gagasan teori baru Atau salah satu Bisa strukturnya saja Bisa budayanya saja Bisa juga karena subtansi Mengapa teori sistem hukum ini menjadi terkenal Karena ini mudah untuk menganalisis Sebuah penelitian disertasi Sehingga lahir gagasan baru Itu Yang lebih utuh Kelemahan itu terlihat di aspek isi undang-undangnya Aspek kelembagaan hukumnya Dan aspek budaya hukumnya Itu Apa teori yang sangat banyak Dipakai oleh Para mahasiswa Ada juga middle teori Yaitu Teori pekerjaannya hukum Ini jam-less Dan repotishment itu Bekerjaannya hukum itu Tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual Atau faktor sosial Tetapi pekerjaannya hukum itu dipengaruhi oleh kedua-duanya Ada tekanan-tekanan individu Ada tekanan-tekanan sosial Misalnya Kalau Jaksa Agung Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi Seringkali ada individu Misalnya presiden nelpon Karena Jaksa Agung Diangkat dan diperhentikan oleh presiden Maka Jaksa itu Kalau Dapat tekanan individu dari presiden itu Sangat mempengaruhi Psikologisnya Sehingga penegakan hukum itu Berjalan tidak ideal Nah itu Ada Pengaruh-pengaruh Ada juga Kadang-kadang Pengaruh sosial Ketika Dilakukan penegakan hukum Tiba-tiba ada Demu Masyarakat yang begitu besar Yang menekan para polisi Yang menekan para Jaksa Yang menekan para Hakim Sehingga Hakim melakukan Apa Rasionalisasi Supaya dia selamat di dalam Memutus perkaranya Seringkali perkaranya itu Adalah Mengilhami Atau diilhami oleh Supaya demo itu Tidak demo menerus-menerus Maka putusannya itu Sesuai dengan keinginan Para penekan yang bersifat sosial Jambles itu menjelaskan Bahwa bekerjanya hukum Tidak hanya dipengaruhi oleh Hukumnya saja Tapi dipengaruhi oleh Institusi-institusi sosial Atau tekanan-tekanan sosial Dan tekanan-tekanan Induswidual Yang mempengaruhi Psikologi Nah itu Analisis tentang Bekerjanya hukum Menurut Zetman ini Mempermudah Ketika banyaknya Pengaruh-pengaruh Individu dan sosial Di dalam penegakan hukum Nah ini Teori middle yang ketiga adalah Teori prismatik Fred Beric ini Terkenal dengan Teori prismatik Teori ini menggabungkan Hukum yang bersifat tradisional Dengan hukum modern Mencari yang baik dari hukum tradisional Mencari yang baik dari hukum modern Kemudian hukum yang ke depan itu adalah Perkawinan antara Hukum tradisional dengan hukum modern Atau hukum adat Dengan hukum positif Ini teori prismatik Bisut juga menggabungkan Antara sistem hukum Yang Ada di berbagai negara Ada tiga sistem hukum Yaitu Ada civil law Ada kontinental law Dan ada hukum islam Rick ini menjelaskan Perlunya Nilai-nilai yang baik Dari negara hukum islam Dari civil law Dari kontinental Kemudian dijadikan Gagasan baru Di masa yang akan datang Misalnya di kontinental law itu Pelantikan presiden itu Tidak boleh lebih dari Satu kali 24 jam Setelah hitungan Secara elektronik Pemilu Nah itu Sehingga lebih efisien Tidak perlu ke pengadilan Tidak ada lagi Gugatan-gugatan Karena undang-undang Memberikan waktu Paling lama 24 jam Setelah pengumuman Oleh KPU Siapa yang menang Dalam presiden itu Maka Di dalam negara kontinental law itu Satu kali 24 jam Sudah dilantik presidennya Kalau di negara civil law itu Membuka peluang Adanya upaya hukum Baik yang bersifat administratif Bersifat perdata Maupun pidana Sehingga pelantikannya itu Membutuhkan waktu yang lama Nah itu Mencari yang baik Dari berbagai Sistem hukum Kemudian menjadi Inspirasi Gagasan baru Nah itu Mahasiswa bisa Menggunakan teori ini Untuk menganalisis Nah ini Teori Middle yang terakhir Adalah Teori Sebernatika Teori Talkout person ini Menjelaskan Bahwa pekerjaannya hukum itu Sangat ditentu Sangat dipengaruhi oleh Kepentingan ekonomi Dan kepentingan politik Jadi hukum itu Berada Atau Subordinasi Dari Kepentingan politik Dan ekonomi Apalagi kalau Kepentingan ekonomi Dan politik itu Bersatu Maka hukum itu Tidak berdaya Misalnya Nur Hadi Mantan Sekjen Mahkamah Agung itu Sampai sekarang Belum bisa Ditangkap oleh KPK Walaupun Sudah Dipasang Daftar pencarian orang Sudah lama Sudah ambil Lebih dari 4 bulan Tapi ada Kekuatan-kekuatan Ekonomi dan politik Sehingga Sekjen Mahkamah Agung itu Tidak bisa Dilakukan Penegakan hukum Itu Talkout person Menjelaskan Bahwa hukum itu Disubordinasi Dari Kepentingan ekonomi Hukum juga Subordinasi Dari Kepentingan politiknya Untuk Menganalisa Disertasi Untuk Melahirkan Gagasan yang Lebih ideal Salah satu Analisa yang Mudah adalah Menggunakan Teori Sibernetika Karena Bisa Dijelaskan Bagaimana Kepentingan Kepentingan Ekonomi Dan politik itu Mempengaruhi Bekerjanya hukum Sekarang Teori Yang bersebut Middle Ini ada Yang pertama Yang sangat Banyak Dipakai oleh Mahasiswa adalah Teori hukum Responsif Nonet Dan Selnik Ini Hukum Yang Adil Hukum Yang Ideal Di masa Yang Datang Adalah Hukum Yang sama Dengan Kehendak Masyarakat Atau Hukum Yang hidup Di masyarakat Philip Nonet Itu Membedakan Tiga Tiga Kategori Hukum Ada Hukum Yang Refresif Ada Hukum Yang Otonom Dan Ada Hukum Yang Responsif Yang Paling Ideal Adalah Hukum Responsif Tetapi Di sebuah Negara Sering Sering Kali Itu Untuk Kepentingan Kepentingan Politik Maka Hukum Refresif Dijalankan Hukum Yang Otonom Juga Dijalankan Hukum Responsif Juga Dijalankan Ini Nonet Ini Membadakan Tiga Kategori Hukum Refresif Pertama Hukum Receptif Itu Untuk Menciptakan Keterdipan Untuk Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Maka Hukum Harus Mengabdi Kepada Kepentingan Penguasa Hukum Harus Mengabdi Kepada Kepentingan Kepentingan Eksekutif Kalau Ajaran Tiras Politikanya Itu Eksekutif Itu Yang Punya Kemenangan Untuk Menjalankan Roda Pemerintahan Dalam Rangka Mencapai Tujuan Negara Maka Yudikatif Maka Hukum Itu Harus Dijadikan Alat Kepentingan Politik Nah ini Jadi Peraturan Itu Adalah Subordinat Atau Hukum Subordinat Dari Kekuasaan Atau Politik Penguasa Karena Penguasa Itu Mendasarkan Untuk Capainya Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mencapainya Kesejahteraan Maka Harus Dibuat Hukum Yang Sesuai Dengan Cita-cita Itu Maka Hukum Itu Harus Mengabdi Kepada Politik Kekuasaan Yang Kedua Banyak Kritik Terhadap Politik Kekuasaan Karena Kekuasaan Itu Sering Bersifat Sewenang-wenang Sering Menginginkan Dia Memimpin Selama-lamanya Dia Selalu Sebagai Pemimpin Maka Lahirlah Gagasan Tentang Hukum Yang Otonom Hukum Itu Adalah Untuk Membatasi Kekuasaan Hukum Dibuat Untuk Membatasi Kekuasaan Baik itu Presiden Gubernur Supaya Tidak Terjadi Diskriminasi Supaya Tidak Ada Perbuatan Sewenang-wenang Supaya Tidak Ada Penyalahgunaan Kewenangannya Maka Dibuatlah Hukum Maka Hukum Otonom Itu Hukum Adalah Sebagai Sarana Strategis Untuk Melakukan Kontrol Sosial Juga Melakukan Engineering Rekayasa Sosial Maka Hukum Itu Harus Dijalankan Maka Di tahap Ini Kekuasaan Itu Dibatasi Oleh Hukum Tetapi Hukum Itu Berisi Nilai-nilai Yang berisi Keadilan Dan Kalau Sudah Di Prosedur Hukum Yang Sudah Dijalankan Maka Sudah Terciptalah Keadilannya Tapi Kritik Dari Hukum Otonom Ini Banyak Sekali Hukum Itu Yang Berisi Kepada Nilai-nilai Para Pembuat Hukum Atau Hanya Memenuhi Keinginan Para Pembuat Hukum Sehingga Hukum Itu Tidak Berisi Keadilan Maka Lahirlah Satu Tipe Hukum Yang Responsif Jadi Hukum Itu Beradaptasi Dengan Memperhatikan Kekuatan-kekuatan Baru Di Dalam Masyarakat Dan Hukum Itu Berisi Tentang Nilai-nilai Kehendak Masyarakat Maka Hukum Yang Hidup Hukum Yang Diinginkan Oleh Rakyat Itu Harus Direspon Di Dalam Pembangunan Hukum Harus Direspon Dalam Pembentukan Hukum Sehingga Hukum Tidak Ada Kesenjangan Dengan Nilai-nilai Keadilan Menurut Rakyatnya Nah Inilah Sebuah Apa Tipe Hukum Yang Terakhir Dimana Hukum Itu Harus Merespon Apa Yang Diinginkan Oleh Masyarakatnya Nah Ini Philip Nonet Ini Sebagai Analisa Disertasi Untuk Melahirkan Gagasan Baru Dengan Melihat Tiga Tipe Ini Nah Ini Hukum Responsif Ini Ini Sekarang Teori-teori Yang Bersifat Aplayout Yang Dilahirkan Oleh Para Pakar Indonesia Ini Nah Ini Salah Satu Yang Muncul Pertama Adalah Teori Pembangunannya Profesor Muntar 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 Beliau Masih hidup Sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Yang terkenan Dengan Teori Hukum Pembangunan Jadi Untuk Membangun Hukum Itu Untuk Membangun Bangsanya Supaya Bangsanya Adil Supaya Bangsanya Sejahtera Maka Hukum Itu Hukum Asas Asas Hukum Kemudian Harus Mendasarkan Kepada Nilai-nilai Hukum Yang hidup Di masyarakat Yang terakhir Adalah Berlangsung Secara Damai Jadi Asas Asas Hukum Adalah Nilai-nilai Atau Cita-cita Tujuan Dibuatnya Hukum Yang Mengikuti Gehendap Berhadapannya Jadi Asas Yang Lahir Pertama Adalah Asas Keadilan Selanjutnya Adalah Asas Keamanan Yang Ketiga Adalah Asas Kesejahteraan Kemudian Ada Perkembangan Masyarakat Begitu Komplek Maka Lahir Asas Perlindungan Hukum Asas Perlindungan Itu Bagian Penting Yang Harus Diciptakan Di Negara Yang Modern Kemudian Ada Asas Akontabilitas Bahwa Pertanggungjawaban Itu Tidak Hanya Kepada Rakyat Tetap Pada Tuhan Dan Yang Terakhir Adalah Asas Transparasi Asas Transparasi Ini Penguasa Atau Penegak Hukum Di Dalam Melahirkan Satu Putusan Putusan Itu Harus Melihbatkan Partisipasi Masyarakat Karena Transparasi Itu Adalah Tujuan Dibuatnya Hukum Sehingga Hukum Menurut Moktal Kismat Maca Harus Menggali Nilai-nilai Baru Yang Hidup Di Masyarakat Yang Ketiga Adalah Pembangunan Hukum Tidak Boleh Terjadi Penolakan Atau Bahkan Menimbulkan Kerusuhan Sosial Atau Menimbulkan Ketidak Normalan Maka Pembangunan Hukum Mensyaratkan Adanya Damai Ketika Terjadi Kerusuhan Kerusuhan Maka Pembaharan Hukum Itu Perlu Diganti Dengan Makna Baru Yang Sesuai Dengan Keinginan Masyarakat Atau Menunda Gagasan Baru Atau Menunda Hukum Baru Itu Teorinya Kesumat Maja Yang Kedua Adalah Teori Hukum Progresif Sajibto Raharjo Ini Teori Ini Sangat Terkenal Bahwa Hukum Itu Hukum Positif Atau Hukum Yang Berlaku Ini Tidak Tidak Mampu Melahirkan Keadilan Tidak Mampu Melahirkan Kenyamanan Tidak Mampu Melahirkan Kesejahteraan Maka Para Penegak Hukum Harus Harus Mengalami Apa Yang Disebut Dengan Cara Berpikir Pembebasan Dari Berpikir Hukum Positif Menjadi Pembebasan Cara Berpikir Yang Lebih Mengedepankan Kepada Tujuan Hukum Itu Sendiri Yaitu Yang Disebut Dengan Ruh Daripada Hukum Hukum Yang Nyata Ada Ruh Daripada Hukum Yang Bersifat Abstrak Pembebasan Cipta Rajo Bagaimana Hukum Itu Tegak Sesuai Dengan Ruh Daripada Hukum Yang Abstrak Yaitu Asas-asas Hukum Itu Sendiri Sehingga Lahirlah Hukum Yang Memberikan Keadilan Lahirlah Hukum Yang Mensejahterakan Lahir Hukum Yang Melindungi Masyarakatnya Lahir Hukum Yang Transparan Lahir Hukum Yang Bertanggung Jawab Nah Ini Yang Terakhir Dari Teori Apply Teori Adalah Teori Hukum Integratif Ini Guru Besar Dulu Di Fakultas Hukum 4 Bandung Profesor Romli Atmas Sasmita Ini Terkenal Dengan Teori Integrasi Kalau Melihat Hukum Itu Tidak Hanya Melihat Normanya Tidak Hanya Melihat Kelembagaannya Hukum Yang Meliputi Sumber Daya Dan Biayanya Serta Birokrasinya Tidak Hanya Lihat Juga Dari Perilaku Hukumnya Tapi Pada Sistem Nilai Yang Dipakai Para Membuat Hukum Sistem Nilai Yang Dipakai Oleh Pelaksana Hukum Sistem Nilai Yang Dipakai Oleh Masyarakat Yang Dikenai Hukum Prop Romli Atmas Sasmita Menawarkan Hukum Itu Harus Bernilai Pada Nilai Nilai Pancasila Hukum Hukum Kedepan Harus Bersifat Ketuhanan Hukum Itu Harus Bersifat Manusiawi Hukum Itu Harus Bersifat Kotong Royong Kesatuan Bangsa Hukum Itu Harus Demokrasi Dan Hukum Melahirkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Jadi Nilai Nilai Itu Menginspirasi Di dalam Pembuatan Norma Baru Pembangunan Gagasan Baru Di bidang Hukum Baik Hukum Dalam Bentuk Formulasi Baik Hukum Dalam Bentuk Pelaksanaan Hukum Maupun Implementasi Hukum Atau Eksekusi Hukum Itulah Para Mahasiswa Berbagai Teori Yang Penting Untuk Membuat Disertasi Nanti Nanti Kalau Perlu Diskusi Bisa Melalui Teknologi Informasi Saudara Bisa Bertanya Saya Akan Menjawabnya Dengan Menggunakan Teknologi Informasi Misalnya Beberapa Contoh Disertasi Yang Sudah Lahir Di Program Doktor Ilmu Hukum Pakultas Hukum Nisula Demikian Saudara-saudara Mahasiswa Semuanya Terima kasih Saudara-saudara Memberikan Waktu Memberikan Perhatian Diharapkan Saudara Bisa Melulus Doktor Dengan Melakukan Gagasan Baru Di bidang Hukum Di dalam Disertasinya Dan Selanjutnya Andalah Mempublikasikan Hasil Disertasinya Di jurnal Internasional Sehingga Gagasan Baru Saudara Itu Bisa Mempengaruhi Peradaban Dunia Peradaban Bangsa Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih